Intro Beberapa narapidana kasus korupsi telah menghirup udara bebas Sebanyak 10 narapidana korupsi bebas bersyarat kemarin Selasa 6 September 2022 Lalu siapa saja mereka? Pertama, Ratu Atut Kausiah Mantan gubernur Banten, Ratu Atut Kausiah terlibat dua kasus korupsi sekaligus Pertama, keterlibatan kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Muhtar Dan kasus pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten yang membuat kerugian negara sebesar 79 miliar Akibat dua kasus tersebut, Ratu Atut harus mendekam di penjara selama hampir 9 tahun 2. Pinangki Sirna Malasari Jaksa Pinangki Sirna Malasari juga mengalami hal serupa Dia dijatuhi hukuman penjara atas tiga kasus pidana korupsi Salah satunya pengurusan fatwa di Mahkamah Agung Dalam kasusnya, Pinangki terbukti menerima penyuapan uang sebesar 50 ribu dolar dari Joko Chandra Dan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang sebesar 5,25 miliar Awalnya Pinangki difonis 10 tahun penjara Namun hukumannya disunat 6 tahun menjadi 4 tahun penjara Namun baru 2 tahun di penjara, Pinangki justru sudah bebas 3. Desi Aryani Ex-direktur utama jasa marga Desi Aryani menjadi jajaran api yang dibebaskan bersyarat Desi dijatuhi hukuman karena terlibat dalam korupsi pekerjaan subkontraktor fiktif Proyek yang digarap PT Waskita Karya sejak tahun 2009 sampai 2015 Dia dijatuhi hukuman penjara 4 tahun dan dikurangi selama berada dalam pidana pada 26 April 2021 4. Mirawati Basri Mirawati Basri mendekam di penjara setelah terbukti memberikan suap terkait kuota impor bawang putih Suap itu diberikan kepada mantan anggota DPR, Inyomanda Mantra pada tahun 2021 lalu Atas keterlibatannya, Mirawati dijatuhi hukuman 5 tahun penjara Namun dia baru menjalani masa hukuman selama 1 tahun dan justru diberi keringanan berupa bebas bersyarat 5. Patrialis Akbar Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar terbukti menerima suap dari pengusaha impor daging Basuki Hariman dan staffnya Feni Dia difonis 8 tahun penjara pada 2017 lalu Fonis Patrialis ini membuat citra Mahkamah Konstitusi tercoreng 6. Zumi Zola Mantan Gubernur Jambi Zumi Zola ditetapkan sebagai tersangka pengembangan perkara suap pengesahan perancangan APBD Jambi tahun 2018 Dalam kasusnya, dia bersama pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Arfan Aksi Zumi Zola pun saat menjabat sebagai gubernur itu membuat negara diperkirakan merungi sebesar 6 miliar 7. Surya Dharma Ali Mantan pejabat negara lainnya yaitu Surya Dharma Ali Yang pernah menjabat sebagai menteri agama terbukti dalam tindak pindana korupsi pelaksanaan ibadah haji periode 2010-2013 Surya Dharma difonis 6 tahun penjara dan telah menjalani hukuman kurungan sejak tahun 2016 Dia kemudian mendapat keringanan bebas bersyarat bersama 9 nabi korupsi lainnya 8. Ojang Suhandi KPK menetapkan mantan Bupati Subang Ojang Suhandi terbukti melakukan suap dan pencucian uang Ojang Suhandi difonis penjara selama 8 tahun dan membayar denda 300 juta Ojang pun terbukti menerima gratifikasi senilai 38,2 miliar dari sejumlah Kepala Dinas di Subang 9. Supendi Ex Bupati Indra Mayu juga terlibat dalam kasus korupsi pengaturan proyek lingkungan di Pemkap Indra Mayu Dia terbukti bersalah dan difonis 4,5 tahun penjara Terakhir ada Irfan Rifano Muhtar Mantan Bupati Cianjur Irfan Rifano Muhtar terlibat kasus korupsi dan alokasi khusus Dinas Pendidikan tahun 2019 Akibat kasus tersebut, Irfan dijatuhi hukuman selama 5 tahun penjara Terima kasih telah menonton!